Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Direktur dan seluruh jajaran Eksekutif Universitas Gajah Mada, beserta seluruh Majlis Wali Amanat, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UGM. Yang saya hormati Menteri Kabinet Kerja, Kepala Staf Keperjenan, Kapolri, Gubernur Lemhanas, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pangdam Kapolda, serta yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh mahasiswa yang pada pagi hari ini hadir, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Tadi ketika saya masuk ke kampus kita yang kita cintai ini, kenangan saya kembali 37 tahun yang lalu. Sebagai mahasiswa yang rambutnya gondrong, celananya cutbrai. Dulu saya memiliki cita-cita ingin menjadi pegawai di Perhutani, tapi enggak kesampaian. Dan ternyata malah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya kadang-kadang cita-cita itu kan boleh, tapi Allah yang bergehendak lain. Itu semua berkat pendidikan di Universitas Gajah Mada. Pendidikan yang membuat alumni-nya mencintai Indonesia. Pendidikan yang melahirkan para pembela Pancasila. Pendidikan yang menancapkan jiwa kerakyatan. Pendidikan yang menanamkan integritas dan profesionalisme. Hadirin sekalian yang saya hormati. Sampai kapanpun perguruan tinggi akan menempati peran sentral dalam pembangunan bangsa dan negara. Perannya selalu sentral. Sentral dalam menciptakan sumber daya manusia yang andal. Sentral dalam melahirkan karya riset, riset yang unggul. Serta sentral dalam menjawab setiap tantangan zaman. Tapi yang kita harus paspadai adalah tantangan zaman yang selalu berubah, yang sangat-sangat dinamis saat ini. ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat-sangat cepat. Teknologi otomasi seperti teknologi informasi, robotik, artificial intelligence, akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia ke depan. Teknologi yang baru, baru kita pelajari. Beberapa saat kemudian sudah muncul teknologi baru lagi. Inilah perubahan sekarang yang begitu sangat cepatnya. Perkembangan ini tentu sangat mempengaruhi tantangan bagi pendidikan tinggi. Lahirnya teknologi baru membuat beberapa jenis pekerjaan hilang. Ini akan terjadi dalam masa-masa yang akan datang. Coba kita lihat tukang pos yang dulu sangat penting, sekarang tidak dikenal lagi. Taylor atau kasir mungkin tidak lama lagi juga akan tidak relevan lagi. Dan masih banyak lagi jenis pekerjaan lain yang mulai hilang dan tidak relevan. Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi formasi bisnis. Produk kamera analog sudah tidak relevan lagi dan sepenuhnya diganti dengan produk digital. Bisnis supermarket yang dulunya sangat mapan, mall yang dulunya sangat mapan, sekarang ini menyusut dominasinya karena berpindah ke online, dari offline ke online. Biro perjalanan yang berjualan tiket semakin tidak relevan. Ini sudah mulai karena munculnya online tiketing. Pasti masih banyak bisnis-bisnis lama yang akan hilang dan mulai surut dan muncul jenis bisnis-bisnis baru. Bahkan dunia politik dan pemerintah juga harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berbagai macam inovasi, pemerintahan dipaksa untuk kerja cepat, kerja efisien, karena kalau tidak pasti negara itu akan ditinggal, negara manapun. Dan suatu saat nanti jumlah administrator pemerintahan juga akan semakin sedikit, karena banyak pekerjaan yang sudah bisa diotomatisasikan. Artinya, sekali lagi, dunia berubah total, berubah banyak. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati. Tadkala ada jenis pekerjaan lama yang hilang dan ada jenis pekerjaan baru yang muncul, pasti ini harus direspon oleh pendidikan tinggi, oleh universitas. Tadkala ada jenis bisnis lama yang hilang dan jenis bisnis baru muncul, pasti ini juga harus direspon oleh pendidikan tinggi. Tadkala landscape politik, landscape ekonomi berubah, landscape sosial budaya juga berubah, pasti agenda penelitian dan pengabdian masyarakat di universitas juga perlu mengalami perubahan. Demikian pula hanya karakter sumber daya manusia, SDM, dan jenis profesi yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan. Politisi dan birokrat akan selalu penting, tapi jumlahnya tidak akan bertambah banyak. Para pekerja profesional, insinyur, dokter, farmasi, dan lain-lain, perlu semakin banyak dengan kompetensi yang berstandar internasional. Dan yang justru sangat penting ditingkatkan jumlahnya adalah para entrepreneur, para wira usahawan yang akan menghasilkan peluang kerja baru, yang akan membangun nilai tambah. Namun sangat disayangkan semangat kewirausahaan bangsa kita masih sangat rendah. Dalam Global Entrepreneurship Index tahun 2017, peringkat kewirausahaan kita rankingnya 90 dari 137 negara. Ini jangan ditepuki. Kalau prestasi-prestasi UGM itu wajib kita tepuk tangan, tapi yang ini jangan, karena ranking kita masih 90 dari 137 negara. Di tingkat Asia Pasifik, peringkat kita 16 dari 24 negara juga masih rendah. Jumlah inovasi dan patent juga masih rendah, yaitu peringkat 87 dari 137 negara. Inilah fakta-fakta yang memang harus kita ketahui, dan ini merupakan tantangan kita ke depan. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kami di pemerintahan saat ini sedang terus bekerja keras untuk membangun ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan. Kami berusaha untuk mendorong tumbuhnya startup bisnis, bisnis pemula. Kami juga berusaha membangun ekosistem yang membuat bisnis pemula, bisnis kecil untuk bisa menjadi menengah dan besar. Kami juga membangun infrastruktur logistik untuk memperkuat perdagangan yang efisien. Kami lakukan diregulasi, dibirokratisasi untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Kami juga mengembangkan skema-skema pembiayaan baru untuk memperkuat alternatif pembiayaan bagi bisnis pemula. Namun ekosistem pengembangan kewirausahaan bukan hanya dibangun oleh pemerintah saja. Pendidikan tinggi juga punya peran yang sangat strategis, baik dalam mencetak SEM, entrepreneur yang unggul maupun dalam menghasilkan karya riset inovatif yang mendorong kewirausahaan. Perlu saya tegaskan di sini bahwa kewirausahaan tidak selalu semata menghasilkan profit bagi perusahaan, tapi juga melahirkan benefit bagi masyarakat luas. Di kalangan anak muda telah banyak yang menjadi sosiobrener, yaitu memecahkan masalah sosial melalui cara-cara kewirausahaan. Sebagai misal, memfasilitasi interaksi antar guru serta antar guru dan murid dengan membangun aplikasi namanya Ruang Guru. Selain membantu guru, juga menghasilkan income dari iklan dan lain-lainnya. Anak-anak muda sekarang berbisnis dengan meningkatkan brand value, bukan asset value. Ini yang berubah. Kalau dulu, wirausahawan lama itu senang kalau punya pabriknya gede, kantornya gede. Anak-anak sekarang sudah tidak seperti itu. Wirausahawan yang muda-muda sekarang membangun brand value dan ke depan memang itu yang akan terjadi. Dan mereka mulai berbisnis dari hal-hal kecil yang membangun jaringan besar dengan nilai brand yang tinggi. Bapak, Ibu, dosen, hadirin yang berbahagia. Sungguh, saya berharap agar pendidikan tinggi mampu meningkatkan perannya sebagai bagian penting dari ekosistem untuk mengembangkan kewirausahaan mencetak sosio-preneur. Saya berharap kiranya Universitas Gajah Mada UGM menjadi motor penggerak agar pendidikan tinggi berperan aktif sebagai ekosistem kewirausahaan. Jangan terjebak pada rutinitas, cara-cara baru harus kita kembangkan. Keinginan mahasiswa untuk berinovasi harus ditumbuhkan. Kreasi-kreasi baru harus difasilitasi dan dikembangkan. Dan para sosio-preneur yang memecahkan masalah di masyarakat harus diberikan dukungan. Saya senang sekali telah mulai muncul para sosio-preneur di kalangan generasi muda Indonesia Menciptakan tas platik daur ulang yang terbuat dari bahan natural ini akan mengurangi masalah lingkungan. Membuat aplikasi untuk memberi makan ikan secara efisien, ini saya lihat sangat bagus sekali. Membuat aplikasi untuk perdagangan online dan lain-lainnya. Membuat film-film sejarah dan budaya Indonesia kemudian dijual melalui YouTube atau Netflix. Membuat games, film, dan kartun tentang kepahlawanan Indonesia yang diwirausahakan melalui dunia digital. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Semua itu membutuhkan fasilitas pendukung di kampus. Penting untuk ada co-working space di perguruan tinggi. Dalam co-working space, para mahasiswa, para dosen bisa saling bekerja sama, menciptakan inovasi-inovasi, menciptakan hal-hal yang baru. Interaksi lintas ilmu dan lintas fakultas sangat penting sekali saat ini. Bahkan interaksi dengan profesi lain juga sangat penting, terutama dengan para entrepreneur. Bahkan perguruan tinggi juga perlu meningkatkan. Bukan hanya sekedar co-working space, tetapi sekaligus menjadi kreatif hub. Fasilitasnya bukan hanya tempat kerja bersama, tapi fasilitasnya juga dalam bentuk membantu berjejaring dengan para inovator-inovator lainnya. Mencarikan sumber pembiayaan dan membantu untuk mengembangkan jaringan pemasaran. Hal ini tidak berarti harus semua dibiaya oleh perguruan tinggi, tapi bisa dibiayai bersama dengan pihak perbankan, dengan perusahaan packaging misalnya, dengan perusahaan marketing misalnya, atau dengan perusahaan logistik dan yang lain-lainnya. Artinya, perguruan tinggi harus menjadi bagian dari ekosistem nasional dalam pengembangan kewirausahaan. Cara kerja perguruan tinggi harus inovatif, pendidikan harus dilakukan dengan cara-cara baru, dengan inovasi dan kreativitas. Kurikulum dan agenda riset harus kita benahi bersama untuk disesuaikan dengan teknologi baru dan budaya para milenial. Saya paham agenda perubahan selalu tidak ringan, tantangannya tidak ringan. Tetapi, saya yakin, UGM pasti bisa. Saya bangga dengan semangat perjuangan Universitas Gajah Mada. Saya bangga dengan sikap kerakyatan Universitas Gajah Mada. Saya bangga dengan jiwa keindonesiaan Universitas Gajah Mada. Saya bangga dengan almamater saya, Universitas Gajah Mada. Tetapi, sekali lagi, saya sungguh berharap agar UGM bisa menjadi contoh untuk tidak terjebak pada rutinitas. UGM juga bisa menjadi contoh untuk perubahan besar, perubahan radikal dalam pendidikan tinggi kita yang menjawab tantangan IPTEC dan perubahan zaman. UGM menjadi contoh bagi lahirnya inovasi-inovasi untuk Indonesia dan memenangkan kompetisi, memenangkan persaingan baik di Indonesia maupun di arena global. UGM menjadi bagian ekosistem nasional dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun ke-68 Universitas Gajah Mada, dirkahayu untuk kemajuan negeri tercinta.